Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami Semoga dalam keadaan sehat selalu Baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi Di antaranya untuk persiapan seleksi P3K tahun 2022 Kami sudah men-simplekan atau Buat berita ini tentang 3 data penting menjelang seleksi P3K tahun 2022 Dan nanti kami juga sudah mendapatkan informasi tentang formasi P3K Yang ada di beberapa daerah di Indonesia tentunya Dan teman-teman untuk lebih jelasnya nantikan simak videonya sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung Pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K Baiklah langsung saja teman-teman Kita akan bahas 3 data penting menjelang seleksi P3K Dan juga formasi P3K tahun 2022 Nanti di akhir video ya teman-teman Mudah-mudahan daerah teman-teman yang akan kami publis pada kesempatan kali ini Nah siapkan 3 data penting menjelang seleksi P3K tahun 2022 Di antaranya seperti yang kita ketahui Untuk peserta yang sudah memiliki akun di dalam laman SSCSN itu tidak membuat akun terlebih dahulu ya Jadi akunnya sama dengan akun tahun 2021 Nah seperti ini Skemanya ataupun diagramnya Datar akun SSCSN di laman SSCSN.bkn.id Bagi pelamar yang belum memiliki akun Bagi yang sudah memiliki akun Maka itu harus login teman-teman Nah ini login ya Login di laman SSCSN Kemutahiran data jika diperlukan Selanjutnya memilih formasi untuk mengikuti seleksi observasi Namun bagi yang PS1 itu langsung mendapatkan penempatan Jika mendapatkan penempatan Selanjutnya itu melakukan resume pendapatan Selanjutnya ini ada portfolio seperti itu Jadi yang sudah memiliki akun Maka tinggal login saja Nah namun Di dalam login itu ada Namanya NIK dan password NIK itu adalah username nya Dan password nya mungkin teman-teman sendiri pasti tahu ya Fastword di tahun 2021 yang lalu Nah jadi hal yang harus dipersiapkan Di antaranya NIK dan password Ini salah satu hal yang krusial ya Dimana kalau password itu lupa Ataupun NIK Mungkin NIK gampang nyerinya ya Kalau password itu Bisa saja teman-teman lupa Ataupun apa Nah itu harus dilakukan Cara langkahnya untuk mereset ulang password tersebut Nah seperti ini nanti tampilan login akun SSCSN Ada NIK dan juga password Nah ketika password nya lupa Maka ada beberapa solusi Di antaranya Ini kami telah merangkum ya solusi Yang pertama itu melihat kata sandi yang tersimpan Pada Google Chrome di VC teman-teman Ataupun di HP teman-teman Pasti ada ya di tahun 2021 kemarin Sudah setahun lamanya ya Itu pasti akan tersimpan Namun Ada yang tersimpan Ada yang tidak teman-teman Nah ini jika tersimpan Maka teman-teman Langsung masuk ke dalam setelan Di dalam Google Chrome Selanjutnya ada isi otomatis Selanjutnya ada pengelola Pengelola sandi Nah disana akan terdapat Situs SSCSN Nama penggunanya itu NIK Dan sandinya itu bisa dilihat Bisa dilihat Di handphone teman-teman Juga bisa Di VC atau komputer Yang pernah teman-teman Lakukan pada saat 2021 yang lalu Pernah login ya Pernah login Pada saat login tersebut Teman-teman Klik save ya Save kata sandi Maka itu akan tersimpan Di Google Chrome tersebut Sepanjang VC atau HP nya itu tidak Rubah ya Ataupun tidak di install ulang Seperti itu Itu pasti akan tersimpan Nah untuk cara melihatnya Itu di setelan Isi otomatis Selanjutnya ada pengelola sandi Nah jadi Hal yang harus diperlihatkan Yang pertama itu adalah NIK dan fastword Ini hal yang sangat penting ya Bagi teman-teman Yang sudah Mendapatkan akun Di tahun 2021 Kalau V1 itu pastinya Sudah Sudah mempunyai akun Di tahun 2021 yang lalu Untuk V1 Selanjutnya Untuk yang kedua Ini pertanyaan pengaman 1 dan 2 Nah gunanya apa Pertanyaan pengaman ini Nah ini Ketika Fastword nya Kita lupa Itu pasti Akan dibuat Untuk mereset ulang Teman-teman Nah Cara untuk mereset ulang tersebut Itu harus Mengetahui Pertanyaan pengaman Pada saat Daftar dahulu Solusi untuk mengganti Fastword di menu Helpbase tentunya Di SSCSN Dan diantaranya Akan dimintai Pertanyaan pengaman Pada saat Mendaftar dulu Di akun SSCSN tersebut Nah jadi teman-teman Tolong ingat kembali Pertanyaan pengaman 1 dan 2 Nah ini sebagai Solusi saja ya Ketika teman-teman Nantinya ingin Mengganti fastword Ataupun lupa fastword nya Seperti itu Jadi teman-teman Nantinya Harus mengisi ulang Pertanyaan pengaman 1 dan 2 Harus sama Dengan Ataupun Di seleksi P3K Tahun 2021 Yang lalu Nah itu Satu hal Yang sangat Krusial mungkin ya Yang pastinya ini Kalaupun Teman-teman Guru honor semuanya Fastword nya lupa Ataupun Dimana Itu Itu akan sangat repot Jadi teman-teman Pastikan ya NIK dan fastword itu Harus Tersimpan Ataupun harus Diketahui Seperti itu Selanjutnya Jika pertanyaan pengaman Tidak bisa Ini Ada email aktif Ya email aktif Yang harus dipersiapkan Bagi pelamar P1 P2 P3 Ataupun juga P4 Ini semuanya harus Dipersiapkan Email aktif ya Tentunya ini Sewaktu-waktu Jika terjadi masalah Pada saat login Di SSCSN Ketika pengaman 1 dan 2 Tetap lupa Maka email aktif Tersebut akan Menjadikan solusi Untuk mereset Fasod pada akun SSCSN Sehingga nantinya Bisa Dilihat di notifikasi Dalam kotak masuk Di Email tersebut Seperti itu Teman-teman Email ini Sangat penting ya Email aktif Untuk pelamar P1 P2 P3 Maupun juga Pelamar umum Ini sangat penting Semuanya Email itu Bukan hanya untuk Mereset kata sendiri saja Ataupun untuk masalah Karena bagi teman-teman P2 P3 Ataupun P4 Yang belum Mendaftar akun SSCSN Email ini Sangat diperlukan Karena ini Nantinya akan Wajib diisi Pada pendaftaran Akun SSCSN Untuk Mengikuti Tahapan selanjutnya Email ini Sangat diperlukan ya Di dalam tahapan Pendaftaran akun SSCSN Di tahun 2022 Namun kita tunggu saja Tampilan baru Dari akun SSCSN Yang mudah-mudahan Pada tanggal 25 Oktober Nanti Segera dibuka Kalau kita lihat Di laman Akun SSCSN .bkn.ready Belum Bisa diakses ya Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Itu bisa diakses Dan mudah-mudahan Teman-teman Guru Honore Semuanya Itu tidak Kesulitan Pada saat login Kedalam Portal SSCSN Nantinya Seperti itu Jadi khusus untuk P1 Itu langsung mendapatkan Penempatan Kalau kita lihat Di dalam jadwal resmi Ini tidak ada Seleksi administrasi ya Pengumuman Mendapatkan penempatan Bagi P1 Itu tanggal 25 Oktober Sampai dengan tanggal 7 November Seleksi administrasi Untuk P2 P3 Dan juga pelamar umum Itu 25 Oktober Sampai dengan 9 November Jadi artinya Di sini Untuk P1 Itu tidak ada Seleksi administrasi Jadi seleksi administrasi Itu Hanya updating saja Jika diperlukan ya Mudah-mudahan Dalam Ini Misalkan dalam Pengisian biodata Itu mungkin saja Hanya updating saja Dan itu Tidak ada Seleksi administrasi Dan langsung penempatan Nah itu Yang kita harapkan Berikut Kami juga akan Tampilkan Formasi V3K Yang ada di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nah ini teman-teman Ada yang Banyak menanyakan Formasi Di daerah teman-teman Kami sudah mendapatkan Salah satu daerah Yaitu Kabupaten Bandung Barat Teman-teman bisa Simak Nah ini teman-teman Formasi V3K Untuk tenaga guru Nakes dan juga teknis Yang ada di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Ini sudah dipublikasikan Oleh BKVSTM nya Dan diantaranya ini Untuk formasi guru agama Islam Sangat banyak teman-teman Formasi guru agama Islam Teman-teman Nantinya bisa lihat Apakah Di sekolah teman-teman Ada formasinya Atau tidak Terlepas dari Guru P1 P2 Maupun juga V3 Atau bahkan pelamar umum Yang nantinya bisa Mengunci formasi Di sekolah induknya Nah ini untuk Guru agama Islam Sangat banyak teman-teman Di Kabupaten Bandung Barat ini Disusul dengan guru Bahasa Indonesia Guru Bahasa Inggris Guru IPA Guru IPS Dan juga guru kelas Kebetulan guru kelas Sangat sedikit ya Kalau kita lihat Di Kabupaten Bandung Barat ini Sangat sedikit Dibanding dengan Guru agama Islam Ini guru matematika Finja Sorkes VKWU Seni Budaya Dan semuanya Ada 431 Formasi Untuk tenaga guru Selanjutnya Ini untuk tenaga kesehatan Nah teman-teman Bisa lihat Kami akan bagikan nanti Untuk link downloadnya Di deskripsi Dan juga Untuk Tenaga teknis Nah ini untuk tenaga teknis Untuk tenaga teknis Ada 53 formasi Dan untuk Tenaga kesehatan Ada 113 formasi Kalau kita bandingkan Teman-teman Dengan data Excel Maupun juga guru honorer Yang sudah halus PG Atau V1 Yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini Ini Sangat banyak Mudah-mudahan Ini bisa mengakomodir Teman-teman Yang V1 ya teman-teman Karena disini Kalau kita lihat Dalam data pemetaan Data Excel ini Banyak yang belum Mendapatkan kuota Di antaranya adalah Guru Bahasa Inggris Nah ini ya Guru Bahasa Inggris Belum mendapatkan kuota Namun nanti Teman-teman bisa cek saja Apakah Formasi Sekolah Induk Teman-teman ada ya Kalau itu Guru Sekolah Negeri Walaupun Walaupun guru swasta Mudah-mudahan Ada sekolah negeri Yang masih kosong Penempatannya Kemudian nanti Bisa diisi Oleh teman-teman guru swasta Yang merupakan Pelamar Prioritas 1 Seperti itu Nah ini untuk Penempatan di Kabupaten Bandung Barat Nah ini Formasinya teman-teman Nanti kami akan Bagikan linknya Di deskripsi Teman-teman bisa Mendown-downnya Khusus untuk Formasi V3K Yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nah mungkin itu Yang dapat kami informasikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Dicukupkan sekian Wabillahi Taufiq Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh